Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kematika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8, yaitu tentang pola bilangan. Dimana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah barisan aritematika dan deret aritematika. Apa itu barisan aritematika? Barisan aritematika juga termasuk pola bilangan ya, yaitu pola bilangan atau barisan bilangan yang selisih atau beda antar sukunya selalu sama. Berarti, untuk menentukan suatu barisan, termasuk barisan aritematika atau bukan, kita harus tahu dulu selisihnya atau bedanya sama atau tidak. Nah, untuk menentukan selisih atau beda, caranya adalah mengurangkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Contoh, tentukan apakah barisan berikut, termasuk barisan aritematika atau bukan. Berarti, kita tinggal cek selisihnya ya. Untuk barisan yang pertama, 1 ke 5, selisihnya adalah berarti suatu suku 5 dikurang dengan suku sebelumnya, berarti 5 dikurang 1, yaitu 4. Kemudian, 5 ke 9, 9 dikurang suku sebelumnya, yaitu 5, juga 4. Lalu, 9 ke 13, atau 13 dikurang 9, yaitu 4. Nah, karena selisih atau bedanya tetap atau sama, makanya ini termasuk barisan aritematika. Kita coba untuk barisan yang kedua, 20 ke 18, berarti selisihnya 18 dikurang 20, yaitu minus 2. 18 ke 16, berarti selisihnya 16 dikurang 18, yaitu minus 2. Kemudian, 16 ke 14, selisihnya adalah 14 dikurang 16, yaitu minus 2. Nah, ini selisihnya juga tetap atau sama, berarti juga termasuk barisan aritematika. Nah, perhatikan, untuk barisan yang pertama, itu selisihnya bertanda positif, atau suku-sukunya semakin lama semakin bertambah. Nah, barisan yang pertama ini disebut juga dengan barisan aritematika naik. Sedangkan untuk barisan yang kedua, karena selisih atau bedanya bernilai negatif, atau suku-sukunya semakin lama semakin berkurang, maka aritematika ini disebut juga dengan barisan aritematika turun. Oke, sekarang kita lanjut menentukan suku ke N atau UN pada barisan aritematika. Misal ada barisan aritematika 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Sebelum menentukan UN, kita harus tahu dulu ya UN itu apa, dan istilah-istilah lain yang ada pada barisan aritematika. UN adalah suku urutan ke N, berarti kalau U1 adalah suku urutan ke 1, yaitu 1. Oke, jadi ini adalah U1. Kemudian kalau U2 berarti suku urutan ke 2, berarti suku ke 2 atau U2 adalah 5. Nah, misal yang ditanya adalah U5, berarti suku urutan ke 5. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 17 ini adalah U5. Kemudian U1 ini disimbolkan juga dengan A, berarti A itu sama dengan U1 atau sama dengan suku pertama. Kemudian istilah berikutnya adalah B atau beda. Nah, beda ini tadi sudah dijelaskan ya, yaitu selisih antar suku. Untuk menentukan nilai beda atau B, yaitu suatu suku dikurang suku sebelumnya, atau UN dikurang UN kurang 1. Berarti untuk barisan ini bedanya adalah 4 ya, karena suatu suku dikurang suku sebelumnya itu bernilai 4. Nah, kemudian bagaimana jika yang ditanyakan misal adalah suku ke 21, atau suku ke 50, atau suku tertentu. Untuk menentukan suku urutan tertentu, kita tidak perlu urutkan satu-satu ya, kita bisa menggunakan rumus UN untuk barisan aritematika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Contoh, tentukan suku ke 21 atau U21 dari barisan yang tadi ya, yaitu 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Kita tentukan A dan B-nya dulu ya. A-nya adalah suku pertama, yaitu 1. Kemudian B adalah selisih atau bedanya, yaitu 4. Lalu kita tentukan U21-nya, yaitu U21 sama dengan A, A-nya adalah 1, ditambah N kurang 1. N-nya adalah 21, berarti 21 dikurang 1, dikali B, B-nya adalah 4. Sama dengan 1 ditambah, 21 dikurang 1 adalah 20, dikali 4, sama dengan 1 ditambah, kita kalikan dulu ya, 20 kali 4 adalah 80, atau sama dengan 81. Jadi, suku ke-21 dari barisan aritematika ini adalah 81. Paham ya? Kita coba contoh yang lain. Misal tentukan suku ke-50 atau U50 dari barisan 20, 18, 16, 14, dan seterusnya. Kita tentukan dulu A dan B-nya, A adalah suku pertama, yaitu sama dengan 20. Kemudian, B adalah selisih antar suku, atau suatu suku dikurang suku sebelumnya, berarti bedanya adalah min 2. A dan B-nya sudah diketahui, langsung kita masukkan ke dalam rumus atau persamaan UN. Yang ditanya adalah U50, berarti U50 sama dengan A, A-nya 20, ditambah N kurang 1, berarti 50 dikurang 1, dikali B, yaitu minus 2. Sama dengan 20 ditambah, 50 dikurang 1, adalah 49, dikali minus 2, adalah minus 98. Ingat, positif ketemu negatif adalah negatif, berarti 20 dikurang 98, atau sama dengan minus 78. Jadi, U50 atau suku ke-50 dari barisan ini adalah min 78. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi ke deret aritematika. Deret aritematika adalah penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan aritematika. Atau deret aritematika disebut juga jumlah N suku pertama yang disimbolkan dengan SN. Misal, jika diketahui suatu barisan aritematika adalah 1, 5, 9, 13, dan seterusnya, maka deret aritematikanya adalah 1, tambah 5, tambah 9, tambah 13, dan tambah seterusnya. Berarti, tinggal kita jumlahkan saja dari suku pertama sampai suku ketiga, yaitu 1, ditambah 5, ditambah 9, atau sama dengan 15. Lalu, bagaimana jika yang ditanyakan adalah deret hingga suku ketertentu? Kita tidak perlu juga mengurutkan atau menjumlahkan satu persatu ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan rumus jumlah N suku pertama atau rumus SN untuk barisan aritematika, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1B. Jadi, jika suku ke-N-nya sudah diketahui, kita bisa menggunakan rumus ini. Tetapi, jika yang diketahui hanya A dan B-nya, kita bisa menggunakan rumus ini. Contoh, hitunglah deret hingga suku ke-20 atau S20 dari barisan 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Perhatikan, karena di sini U ke-20-nya belum diketahui, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Tinggal kita tentukan dulu nilai A dan B-nya. Nah, untuk barisan ini, A-nya adalah 1, yaitu suku pertama, kemudian B-nya adalah selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya ya, berarti 4. Tinggal kita masukkan ke rumus SN-nya ya. Yang ditanyakan adalah S20, berarti S20 sama dengan N per 2, N-nya adalah 20, Dibagi 2, dikali 2, kali A, A-nya adalah 1, ditambah, N kurang 1, berarti 20, dikurang 1, dikali B, B-nya adalah 4. Sama dengan 10, dikali 2, ditambah, 19, dikali 4, adalah 76. Sama dengan 10, dikali 2, ditambah 76, adalah 78. Jadi, hasil akhirnya adalah 780. Jadi, jumlah 20 suku pertama atau deret hingga suku ke-20 untuk barisan ini adalah 780. Oke, kita coba contoh yang kedua. Tentukan jumlah 50 suku pertama, barisan 20, 18, 16, 14, dan seterusnya. Nah, diketahui U50 sama dengan min 78, berarti yang ditanya adalah S50 ya. Karena U50-nya sudah diketahui, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Langsung saja kita masukkan data ke rumusnya, yaitu S50 sama dengan N per 2, berarti 50 per 2, dikali A. A-nya adalah suku pertama, yaitu 20, ditambah UN. UN-nya berarti U50, yaitu minus 78. Sama dengan 50 dibagi 2 adalah 25. Kemudian, 20 ditambah minus 78, atau 20 dikurang 78 adalah minus 58. Sama dengan 25 dikali minus 58, yaitu minus 1450. Jadi, jumlah 50 suku pertama atau deret hingga suku ke-50 untuk barisan ini adalah minus 1450. Oke, bisa dipahami ya? Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk pembahasan soal-soal penerapan atau soal barisan deret aritematika lainnya, bisa dilihat di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.